Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan siapa Jotander nah malam-malam saya kedatangan tamu ini bos besar nih Oyeke Siti dia membawakan kaos merah ini merah atau biru merah ya ini baca kebalik enggak enggak kan banyak Siti saya pakai pas mantap seperti usahanya dan berkah ya kalau berkah itu berkembang dari ujung wetang sampai ujung gulon dari Sabang sampai Merauke bahkan kemanca negara pernah kirim ke luar negeri juga beberapa negara Oyeke Siti memang hebat nah saya ngomong disini tidak sendiri ada yang punya nih yang punya Oyeke Siti membawakan kaos ini dan produknya mana produknya sekalian seorangnya ini coba mungkin pemirsa mau kenalan dengan siapa dia Oyeke Siti apa yang punya Oyeke Siti ini dia saya Jotander dan saya Mr. Oyeke Siti nah bersama Magician Indonesia Jotander nah mantap-mantap ini mantap juga nih produk kamu ini bro ini ada gambarmu juga nih Oh iya sedikit mau ngobrol bro ya ini sudah nyampe mana saja sih Oyeke Siti ini ya Oyeke Siti Alhamdulillah sudah ada di seluruh Indonesia kita jualan lewat online aja Mas sementara lewat online karena ya karena pandemik atau mungkin itu pengaruh enggak ya masih pengaruh banget Mas saat ini dan kemudian pemirsa yang ada di rumah ini sebagian ada sebagian yang tidak tahu apa sih Oyeke Siti bisa dijelaskan Mas ya Oyeke Siti adalah makanan yang terbuat dari singkong singkong asli nah kita proses menjadi sebuah nasi kering yang sudah matang nah proses ini tinggal mengkukus saja rasanya masih original seperti singkong nah kasiatnya yaitu ada buat diet penyakit diabetes nah cocok itu itu aja ya ya berkah sekali dan saya pengen tahu banget nih kenapa disini ini harus botak atau gimana memang Oyeke Siti harus botak atau gimana ini cukurannya juga mungkin yang saya katakan itu ya itu ada filosofinya jadi dulu saya dalam perjalanan hidup ini sebelum menjadi produk Oyeke Siti adalah saya menjadi petani petani itu itu ya gondronglah rambut saya ya di saat saya menanam singkong itu saya nggak ada tukang cukur mungkin Oh di sana memang lagi sangat jauh tukang potong rambutnya itu waktu lima kilo untuk untuk potong rambut oke akhirnya setelah saya petani singkong modal satu juta setengah karena saya nggak bisa nyangpun ya saya nyuruh orang semuanya sampai masa panen ternyata setelah panen saya jual cuma mendapatkan 750 ribu ya bukannya untung malah untung ya berkah dari pelajaran hidup saja nah Alhamdulillah disitu saya berdoa Ya Allah jika saya diberi kemampuan untuk mengembangkan singkong menjadi bahan olahan Alhamdulillah sudah tercapai nah sekarang pertanyaan yang mungkin terakhir mungkin terlalu panjang ya ya usahamu ini pengen maju atau tidak ya Alhamdulillah kepengen banget maju kalau kepengen nggak bakalan maju loh ayo maju ini sangat-sangat ya dalam sekali kalau cuman pengen ke Mekah nggak bakalan ke Mekah ya tapi dengan niat nah niat itu beberapa kategori yang harus dipelajari dua setengah persen hasilnya ini siap insya Allah sudah kalurkan pasti berkah amin apalagi mau bersedekah lainnya karena keberkahan seseorang itu ada di sedekah juga bagiannya pastinya itu saja dari saya Jotanden mohon maaf yang sebesar-besarnya bersama Bos Oya Ke Siti Bapak Mr. Oya Ke Siti Rosi nah biar tahu dong tak kenal maka tak sayang loh kalau Oya Ke Siti wah itu tuh tapi nggak tapi tapi ini warnanya kok sama-sama merah nih ya hijau kalau hijau kita bisa masuk kemana saja alami karena hijau itu warna surga saya Jotander Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mana Gus Meta sama Gus Sopasatu Neli Gus Arya Salam Berkah Rahayu Pak suruh masukin sana byłahmatullahi wabarakatuh di tahun kita kita kita